Kita beralih ke informasi lainnya, Presiden Prabowo dijadwalkan akan melakukan lawatan internasional perdana sebagai Kepala Negara Republik Indonesia pada pekan depan. Saat Prabowo melaksanakan tugasnya ke luar negeri, maka Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka akan menjadi pelaksana tugas Presiden dan memegang kendali pemerintahan sementara. Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan akan menghadiri sejumlah undangan internasional seperti KTT Asia Pasifik Economic Cooperation, APEC, dan KTT G20. Saat Prabowo melaksanakan lawatannya ke luar negeri, maka Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka akan menjadi pelaksana tugas Kepala Negara. Menteri Sekretaris Negara memastikan akan ada surat resmi untuk Gibran memegang kendali pemerintahan sementara saat Prabowo keluar negeri. Penetapan Wakil Presiden menjadi PLT Presiden akan diterbitkan melalui keputusan Presiden atau Kepres. Kan ada undangan, ada C20, ada APEC, sebagai Kepala Negara, ya pasti juga akan harus. Kan Pak Prabowo yang keluar negeri, berarti pemerintahan akan dipegang sama Mas Gibran dulu untuk sementara atau gimana? Ya pasti, kan aturannya pasti begini. Berarti nanti akan dikeluarin surat ya Pak? Hah? Akan keluarin surat gue dulu. Iya. Presiden Prabowo akan menghadiri KTT APEC yang akan digelar di Peru pada 10-16 November 2024, kemudian dilanjutkan KTT G20 di Brazil pada 18-19 November 2024. Tim TV One mengabarkan.